Intro Sesuatu yang menjadi kegemaran ternyata bisa juga loh mendatangkan penghasilan. Dari hobi menghasilkan pundi, hobi tersalurkan, bisnis menghasilkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nuraini, saya adalah owner dari Natura Craft. Kita beralamat di Jalan Cipegeran No.65 Cimahi. Awal mulanya tertarik sama dunia craft itu sebenarnya sih dari mulai SD itu udah tertarik ya. Karena yang disuka itu pelajaran prakarya waktu sekolah tuh. Terus SMA tuh senang pelajaran seni lukis. Bahkan belajar sampai kuliah sebetulnya. Walaupun saya kuliahnya tuh di biologi ya. jurusan biologi yang gak nyambung sama proses sekarang. Tapi dulu waktu kuliah biologi tuh, yang saya ingat itu saya senang melukis hasil penelitian atau menggambar hasil penelitian mikroskop. Nah ternyata pas habis lulus itu, kebetulan saya Alhamdulillah sudah menikah dan punya satu anak. Waktu itu sudah tuh, tadinya niat membuka kerja. Tadi saya urungkan karena pengen di rumah ya. Pengen sebagai berumah tangga aja, tapi ingin ada kegiatan. Nah mulailah waktu itu mencari apa ya, kesibukan, hobi. Dan saya tertarik ikut kursus Dekopage. Itu tahun 2007. Nah belajarlah saya Dekopage selama kurang lebih setahun. Dan pada tahun 2008, saya memberanikan diri untuk membuka usaha kerja dan tangan, namanya Natura Craft. Jadi bermulanya Natura Craft sendiri itu tahun 2008. Jadi tahun 2008 itu kan membuka Natura Craft, kita mengerjakan Dekopage, membuat barang jadi, seni Dekopage gitu ya. Cuman kita hanya sampai 2010, karena saya waktu itu punya anak kedua. Jadi fokus dulu ngurus anak, vakum selama 5 tahun. Kemudian 2015 saya mulai lagi Dekopage-nya, tapi lebih berkembang. Karena saya pertama belajar Dekopage, juga belajar lagi maksudnya. Kalau dulu tahun 2007 itu kursusnya di Bandung, kalau 2015-2016 itu saya mengambil kursusnya sampai ke Bangkok untuk Dekopage. Dekopage itu ngomong-ngomong, itu seni menempel potongan gambar ke berbagai media. Jadi kita kalau ada gambar di kertas, kita potong, kita tempel. Nah itu Dekopage. Kemudian di sini juga ada, namanya sospeso transparente, itu pengembangan dari Dekopage lah ya bisa disebut. Jadi dia Dekopage yang dibuat 3 dimensi. Nah itu saya juga belajar sampai ke Malaysia juga untuk seni itu. Nah yang terakhir itu yang terbaru, tahun 2017 saya belajar seni sculpture painting. Kalau yang satu ini belajarnya ke Rusia. Seni ini agak beda dari yang saya tokohnya sebelumnya, karena kalau seni sculpture painting itu dia bahannya namanya plaster ya, kayak semen. Terus kita bikin kelopak-kelopak bunganya itu pakai pisau palet namanya. Jadi intinya di natural class itu ada 3 jenis seni ya. Ada Dekopage, ada sospeso transparente, dan ada sculpture painting dari Rusia itu. Ya Alhamdulillah, sekali lagi Allah mengundakan saya untuk berbagi ilmu juga ke teman-teman. Dan sampai saat ini, dari 2021 akhir sampai tahun ini tuh sekitar 300 sampai 400 murid yang sudah belajar di natural class itu. Baik di dalam kota, di Cimahi Bandung, maupun di luar kota, luar kolo, sampai luar negeri. Jadi kita sempat ngajarin juga gitu, Alhamdulillah. Ya untuk belajar kerajinan, pertama tergantung jenis kerajinannya ya. Kalau yang dikoopage itu sehari itu insya Allah langsung bisa. Sospeso ya sehari dua hari lah proses pengerjaannya. Kalau sculpture perlu lebih sabar aja. Gak ada yang susah, kalau kita suka, kalau sabar itu gak susah. Hanya perlu latihan lebih banyak, kalau untuk yang lebih rumit itu perlu latihan lebih banyak aja. Jadi insya Allah kalau kita mau belajar, dalam sehari itu udah bisa, sebetulnya ada yang udah bisa dibikin. Tapi kalau yang lebih sulit perlu waktu beberapa lama untuk latihan gitu. Kita di natural class itu masyarakatnya secara online dan offline. Tapi persentasenya itu lebih besar online sebetulnya. Karena online itu kita sekitar 80% online. Jadi kita punya toko offline, ada studio offline juga. Hanya itu sedikit sih yang datang, karena lebih fokus di onlinenya. Nah saya sendiri sebagai emak-emak pelaku bisnis online ya, itu banyak belajar ke coach, mentor, seminar, sekolah apa ya, sekolah-sekolah yang tentang bisnis lah ya. Itu kebanyakan juga online saya belajarnya. Jadi kita banyak ikut semacam kayak pelatihan yang tema-temanya spesifik dengan yang diterhutupkan. Bisa tentang branding, kadang tentang gimana mengoptimalisasi sosial media, dan lain-lainnya gitu. Sebenarnya salah satu alasan kenapa saya menjalankan bisnis satu rakraf itu dari rumah, maksudnya nggak buka toko di ruko di luar gitu ya. Emang tujuan awalnya adalah pengen usaha dari rumah, dimana saya bisa sambil ngurus keluarga, sambil usaha juga, tapi otak kreatif saya juga tetap jalan gitu. Dampaknya sih yang pasti, pertama bisa tetap dekat sama keluarga ya, karena kita bisa ngelihat anak setiap saat, bisa ngontrol. Kedua, bisa ngatur waktu. Kan ibu-ibu tuh nggak ada jam kerja sebetulnya ya. Ibu-ibu tuh nggak ada jam kerja, karena dia dari bangun pagi sampai tidur itu, ya aktivitasnya ngurus anak, udah gitu. Kerja balik lagi ngurus anak, nah itu enaknya kita bisa ngatur-ngurus sendiri, jadi terserah kita gitu. Terus yang lainnya dampak buat keluarga, saya bisa menularkan sedikit ilmu tentang berbisnis ke anak-anak gitu. Jadi anak-anak melihat secara langsung contoh gimana orang tuanya bekerja, berusaha itu seperti apa, dan itu saya berusaha untuk menjadikan hal itu pembelajaran tersendiri untuk anak-anak gitu. Kan anak-anak juga belajar nggak harus sekolah aja kan, di rumah juga bisa, dari yang orang tuanya lakukan juga bisa. Mudah-mudahan sih saya berharap apa yang kami lakukan juga di Natura Craft, bukan semata-mata untuk bisnis aja gitu ya, tapi ingin sharing juga kepada teman-teman penyuka craft, kepada ibu rumah tangga yang lain, dan juga menyemangati mereka terutama ya, yang biasanya orang-orang yang datang ke Natura Craft itu untuk belajar, setelah belajar dari sini, itu mereka setelahnya bisa membuka usaha lagi, bisa jualan barang jadinya, atau bahkan mengajar lagi seperti saya, dan itu kita support sih. Kalau teman-teman yang pengen belajar membuat seni menghias barang ini, bisa mulai dari dekopas ya, karena ini cukup mudah mengerjakannya, 1-2 jam itu bisa selesai. Tutorialnya ngomong-ngomong ada di Instagram kita loh ya, jadi bisa dilihat. Nah kalau teman-teman mau belajar dekopas itu, bisa menggunakan media, atau barang yang mau hias itu yang ada di rumah aja, misalnya kaleng bekas susu, kaleng bekas biskuit, atau pot ya, yang sekarang lagi banyak dipakai orang itu, pot itu bisa dihias juga. Jadi barang-barang di sekitar rumah yang polos, itu bisa kita hias dengan motif-motif dari tisu, dari kertas, tinggal tempel aja. Jadi hanya cukup pakai yang ada di sekitar kita. Ya kalau teman-teman penyuka craft, terutama mau belajar menghias barang di rumah gitu ya, itu bisa belajar di Natura Craft, seni dekopas, soft special, dan sculpture painting. Boleh datang langsung ke Natura Craft, di Jalan Cipagaran 65 Cimahi, atau boleh kontak kita via DM Instagram, atau via WhatsApp kita ya, di 0812-235525. Mungkin pesan buat teman-teman gitu ya, coba deh gali passionnya apa, dari passion itu teman-teman bisa menekuni, dan akhirnya nanti akan jadi expert. Nah ketika udah jadi expert itu, kita akan punya keahlian yang orang lain tidak punya, dan nanti mungkin orang lain akan membutuhkan dan mau bandar sama kita gitu. Jadi intinya kalau saya sih, saya berangkat dari passion, yang akhirnya dari passion ini, atau dari hobi ini, saya bisa menghasilkan, dan itu enak banget. karena hobi yang dibayar itu, yang paling enak buat aku sih sekarang gitu ya. Tonton terus ya video-video di channel Sekolah Bisnis Online. Subscribe channelnya, dan nyalakan loncengnya biar dapet notifikasi. Keluarga Kurus, Bisnis Jalan Terus! Sebrek, sebrek! Aduh, inget si Mang Sahatan udah deh.